Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Alexander Marwata, hadir sebagai saksi dalam sidang lanjutan pra-peradilan Ketua KPK non-aktif Firly Bahuri di Pengendalian Negeri Jakarta Selatan pada Kamis 14 Desember 2023. Alexander Marwata hadir sebagai saksi yang meringankan Firly Bahuri. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Alexander Marwata, dimintai oleh pemohon, yaitu Firly Bahuri, menjadi saksi yang meringankan pada sidang pra-peradilan hari keempat. Dengan agenda pemeriksaan saksi atau ahli oleh pemohon, sebelumnya diketahui bahwa Firly ditetapkan menjadi tersangka atas dugaan kasus pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Tak terima akan penetapan tersebut, Firly pun melakukan perlawanan terhadap Polda Metro Jaya dengan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Alex mengatakan bahwa dalam persidangan tersebut, dirinya menyampaikan berbagai hal terkait penanganan perkara yang terjadi di KPK. Alex pun menuturkan alasan mengapa Firly Bahuri meminta dirinya menjadi saksi yang meringankan pada sidang pra-peradilan hari keempat. Ya terkait dengan apa yang saya ketahui di dalam proses penanganan perkara di KPK itulah yang kemudian digali oleh pemohon maupun termohon. Saya mohon bang pra-peri ini. Jadi sesuatu yang saya ketahui, yang saya kerjakan tiap hari di KPK saja dalam penanganan perkara bagaimana si mekanis banyak. Pertanyaan lagi soal kefungsi ya Pak ya? Ya. Pak, mau jadi saksi yang meringankan Pak Firly Bahuri? Ya itu kan hak dari setiap tersangka. Jadi saya kenal Pak Bilih kan udah lama juga Pak. Beliau dulu kan jadi deputi penindakan di KPK, dari staff saya kan. Sekarang jadi ya mitra kerja kami di jilid kelima ini. Dan saya ya kenal baik dengan yang bersangkutan. Dan apa yang dia kerjakan selama di KPK, generjanya waktu jadi deputi saya tahu. Ya itulah hal yang kemudian mungkin Pak Bilih merasa keterang aja bisa meringankan. Ketika kalau misalnya nanti masuk ke pokok perkara. Selain itu, diketahui bahwa pada Kamis 14 Desember, Alexander Marwata juga diagendakan akan menjalani pemeriksaan di Gedung Baris Krim Polteri sebagai saksi kasus dugaan pemerasan Syahrul Yassin Limpo oleh ketua KPK nonaktif Firly Bahuri. Demikian laporan Riyad Nur Hikmah, Garuda TV.